Cara memelihara organ pernafasan antara lain Menjaga dan merawat kesehatan organ pernafasan Menghindari zat-zat yang dapat mengusah organ pernafasan Dan juga menjaga kebersihan lingkungan sekitar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ananda umi Kaifahalukum Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Nah sebelum memulai pembelajaran hari ini Yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu Jadi hari ini kita akan belajar tentang cara memelihara organ pernafasan Organ pernafasan harus kita jaga agar terhindar dari penyakit Yuk kita simak materi tentang cara memelihara organ pernafasan Cara menjaga organ pernafasan yang pertama adalah Menjaga dan merawat kesehatan organ pernafasan Yaitu dengan cara olahraga secara teratur Karena olahraga dapat menyehatkan organ pernafasan Memakan makanan yang bergizi Makan makanan seperti buah dan sayur dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh Sehingga dapat terhindar dari penyakit Tidur dengan posisi yang benar Posisi tidur yang benar untuk menjaga organ pernafasan adalah Miring ke kanan Memeriksa kesehatan organ pernafasan secara teratur Organ pernafasan harus diperiksa secara teratur Agar tetap sehat dan bekerja dengan baik Cara memelihara organ pernafasan yang kedua adalah Menghindari zat-zat yang dapat menusap organ pernafasan Yaitu tidak merokok Merokok dapat menyebabkan kerusakan pada paru-paru Seperti penyakit kanker paru-paru Menghindari asap rokok dan juga asap kendaraan Asap rokok dan juga asap kendaraan dapat membuat kita bantu dan juga sesak nafas Menggunakan masker jika berada di lingkungan yang berdebu Debu dapat membuat kita bersin-bersin dan juga sesak nafas Karena dengan menggunakan masker kita dapat mencegah debu untuk masuk ke hidung dan juga mulut kita Menghindari makanan dan minuman yang dapat mengambuh organ pernafasan Seperti makanan dan minuman yang banyak mengandung gula, minyak, soda, dan juga alkohol Menghindari benda-benda yang menjadi pemicu alergi Organ pernafasan dapat terganggu akibat alergi terhadap suatu benda Benda yang menjadi pemicu alergi antara lain, debu, udara dingin, dan juga bulu Cara memelihara organ pernafasan yang ketiga adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar Dapat dilakukan dengan cara memastikan adanya ventilasi di rumah untuk menjaga sirkulasi udara Membuat udara di rumah tetap segar dan bersih Sehingga bermanfaat bagi kesehatan organ pernafasan Memersihkan lingkungan dari sampah secara teratur Sampah harus kita bersihkan secara teratur Jika tidak, sampah dapat menimbulkan bau tidak sedap sehingga tidak sehat untuk sistem pernafasan kita Menanam pohon dan juga tanaman Pohon dan tumbuhan hijau menghirup karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang bermanfaat bagi sistem pernafasan manusia Menjaga kelembaban ruangan Ruangan yang lembab merupakan tempat berkembang biarnya bakeri dan virus yang dapat mengambil sistem pernafasan pada manusia Untuk itu, sebaiknya kita membiarkan cahaya matahari masuk ke kamar kita Agar kamar kita tidak dalam keadaan lembab Nah, jadi Ananda Umi sudah tahu ya Cara memelihara organ pernafasan Jangan lupa untuk dipraktikan juga ya Kesimpulannya Cara memelihara organ pernafasan antara lain Menjaga dan merawat kesehatan organ pernafasan Menghindari zat-zat yang dapat mengusah organ pernafasan Dan juga menjaga kebersihan bukungan sekitar Dan juga menjaga kebersihan